Intro Shalom, saya ingin bertanya. Ya, sebenarnya saudara-saudara menangis itu sesuatu yang wajar apabila kita melibatkan perasaan kita di dalam sesuatu hal. Termasuk juga di dalam relasi dengan Tuhan. Seperti yang saudara katakan bahwa saudara bernyanyi lagu rohani itu bisa menangis, lalu berdoa juga bisa menangis. Ya memang tidak semua orang bisa seperti itu atau tidak semua orang mengalami hal itu. Nah orang mungkin saja dia bisa waktu dia berdoa, dia mencurahkan semua pergumulannya dan isi hatinya pada Tuhan dengan kesulitan-kesulitan yang ada, itu dia bisa menangis. Atau orang menyanyikan lagu rohani mungkin dia merasakan cinta Tuhan yang besar kepada dia. Ya, dia dikuatkan melalui lagu-lagu pujian itu bisa menangis. Tapi tidak semua orang mengalami itu. Nah biasanya mungkin orang-orang yang perasaannya lebih dominan maka itu bisa menyeluarkan air mata. Tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang buruk juga. Tetapi yang jauh lebih penting yang harus dipikirkan adalah ketika perasaan kita terlibat di dalam puji-pujian atau lagu-lagu rohani, baca Alkitab, berdoa, nah itu efeknya ada pada hidup kita atau tidak. Kalau hidup kita bisa menjadi lebih baik, ada perubahan dalam hidup kita, tambah cinta Yesus, tambah mengasihi Tuhan, tambah bertumbuh dalam iman, maka itu sesuatu yang baik. Tapi kalau itu semua hanya berakhir pada perasaan dan tangisan saja tanpa ada peningkatan dalam hal rohani, maka tangisan semacam itu sebenarnya tidak terlalu mempunyai manfaat di dalam kehidupan rohani. Terima kasih telah menonton!